Intro Lalu mu'jizat yang ke 10 10 ya Apa? Bahwa Al-Quran Kekal Sampai akhir zaman Sampai hari kiamat Semenjak diturunkan Tidak ada perubahan Dan tetap seperti itu Sampai hari kiamat Mana ada kitab suci yang seperti itu Bahkan kitab suci Kitabnya Allah, Allah turunkan Dari Allah SWT Wahyu, tetapi tidak sama Seperti Al-Quran Dirubah-rubah Ada yang ditambahin, ada yang dikurami Ada yang dihapus, ada yang dikurami Tapi Al-Quran Dan ini hebatnya 1400 tahun gak ada tuh orang-orang yang berusaha Udah dia masukin sesuatu ayat gitu Salah itu gak bisa Subhanallah, kok bisa ini ayat Dijaga begitu Mau cetak salah Baru cetak salah Huruf aja Itu udah ketahuan semua Walaupun di dalam Al-Quran itu ada Kiraat Kiraat itu ada beberapa cara pembacaan Al-Quran Ya mungkin kita gak tahu tuh Orang awam gak ngerti Itu ada cara pembacaan Al-Quran Jadi kiraat itu ada Tujuh kiraat Mutawatir Tujuh kiraat Cara pembacaan Al-Quran Nafatnya sama Tulisannya sama Tapi Fathakasraatnya kadang-kadang beda Ada Dan itu semua benar Ya Bukan dirubah Bukan Tetapi namanya kiraat Cara pembacaannya Karena memang turun Al-Quran dengan Beberapa cara Pembacaan Tapi yang sekarang kita tahu satu Tapi maksud Ini Adalah Dengan seperti itunya Padahal ada macam-macam kiraat Tetap terjaga Makanya ada namanya Kiraat Asrah Sepuluh kiraat Tapi yang tujuh Yang mutawatir Tujuh yang benar-benar Sudah disepakati Yang tiga ini Belum Tidak sekuat yang tujuh ini Tapi semuanya Tidak ada yang bertolak belakang Dengan makna Al-Quran Tidak ada orang yang bisa mengatakan Udah saya tambahin deh Ini kiraat Kayak begini juga Tidak bisa Yang merubah maknanya Atau merusak maknanya Tidak bisa Iya kan Ini sepuluh sudah Termasuk juga Yang ke Sebelas Bahwa di dalam Al-Quran Terkadang Ayat-ayatnya Ucapannya Sedikit Rafatnya sedikit Tetapi Mengandung Mengandung makna Yang begitu dalam Yang luas Maknanya Itu Tidak mudah Tidak semua orang bisa Mengatakan seperti itu Tetapi ini kan Al-Quran Dari Allah SWT Memiliki ucapan-ucapan Yang Sedikit Pendek Tetapi memiliki Maknanya yang Maknanya yang Yang luas Dan yang lain-lainnya Masih banyak lagi Daripada Hal-hal tersebut Termasuk mungkin tambahan juga Ini dari Dari saya Tidak ada di kitab Bahwa Al-Quran Mungkin satu-satunya Kitab Yang memiliki Tafsir yang begitu banyak Mana coba Ada gak Tafsirnya Bibel Gak ada Eh udah Tafsir Paling ada versi-versi Mereka punya versi Bibel ini Bibel itu Tapi Al-Quran Tafsirnya Udah dikaji Udah dimengerti Yang ini membahas Yang ini membahas Yang ini membahas Makanya udah Mustahil Ada orang yang ingin Merubah daripada Apa yang dalam Al-Quran Gak ada satu-satunya Kitab suci Yang dijaga Dan memiliki Tafsir Yang begitu banyak Itu gak ada Coba cari di agama lain Gak ada Gak ada Jangankan Al-Quran Kita memiliki Hadith Rasulullah S.A.W Yang gak sembarangan Memiliki sanat Ini termasuk Keistimewaan Umatnya Nabi Apa Kita itu Kalau berbicara Gak bisa sembarangan Kalau Rasulullah Eh Rasulullah Bilang begini Gak bisa Apalagi di zaman Sebelum Pembukuan Pencatatan Gak bisa Orang bilang Kalau Rasulullah Rasulullah mengucapkan begini Walaupun dia Alimnya kayak apa Ditanya Dari mana Engkau dengar Oh iya Saya dengar dari Fulan Fulan mendengar Dari Fulan Fulan mendengar Dari Dia hafal sama dia Gak boleh Tukar-tukar Fulan dengar dari Fulan Bahwa Rasulullah Dia mendengar dari Rasulullah Rasulullah Mengucapkan begini Itu mana ada Agama lain Gak ada yang seperti itu Gak ada Mereka Ya udah Katanya Makanya bisa dirubah-rubah Ucapan Nabi Isa Begini Nanti ucapannya Begini Ucapannya berubah Begini Tapi di kita Gak bisa Kita mau bicara Kalau Rasulullah Mana Dari mana sumbernya Sampai datanglah Para ulama Ada yang Ilmul jarak Wata'din Oh gak bisa Kita Kita kan Punya sanat nih Fulan Dengar dari Fulan Gak bisa sembarangan Kita koreksi Fulan ini Yang kau dengar Orangnya gimana Orangnya jujur Atau pernah bohong Atau suka nipu Atau bagaimana Itu ditanya Oh ini orangnya jujur Oh berarti hadis Terus hafalannya kuat Apa ngaco-ngaco Oh hafalannya kuat Oh ya Contreng Satu Bagus Dengar dari mana ini Fulan Dengar dari Fulan Nah tanya dulu Ini Fulan ini kayak gimana Orangnya Jujur apa enggak Dia itu Hafalannya kuat Atau tidak Dia mencatat Atau tidak Dia memang ahli ilmu Atau tidak Ibadahnya gimana Itu dikoreksi semua Gak sembarangan kita Semua ada catatannya Itu semua sana Fulan 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 Itu Fulan Fulan itu Udah di Pretelin Bahasa kita Udah ada semua Bahkan tahu Ini orang Kadab Pembohong Ini orang Ngomongin orang Kata mereka Kalau ngomongin orang Untuk Tahu Hadis Rasulullah Benar atau tidak Gak apa-apa Bukan untuk menghina Dan mencela Tetapi untuk mengkoreksi Jadi tahu benar-benar Ini omongan dari mana Jangan Orang yang Tukang bohong Suka Bawain omongan-omongan Yang tercampur Aduk Nah ini hadisnya Dia Dia membawakan hadis Dia bilang Saya mendengar dari Fulan Fulan mendengar dari Sohabat Kan bagus tuh Tapi Dianya sendiri nih Diragukan Hafalannya misalnya lemah Atau kadang-kadang Bohong Nah ini hadisnya Gak bisa diterima nih orang Segitunya Iya Begitu Padahal belum tentu Bohong beneran Bisa aja bener Bisa aja bener Bener hadis Gak bisa Ini hadisnya ya Dibilangnya doif Atau dibilangnya begini Atau bilangnya Gak bisa dipercaya Apalagi kalau bertentangan Dengan hadis yang lain Jadi masalah hadis aja Itu gak mudah Untuk kita bilang bahwa Ini Ucapan Rasulullah S.A.W Atau bukan Ucapan Rasulullah Itulah mudah Coba agama lain Memang ada begitu Cari agama yang Koreksi Keadaan seperti itu Subhanallah Ya bener-bener Dijaga oleh Allah S.W.T Dengan Wasilah para ulama Wasilah orang-orang yang Salih Ya dari ini Kita tahu Kemuliaan Dan keagungan Al-Quran Ya Wahyu Allah S.W.T Dan mu'ajizatnya Nabi Muhammad S.A.W Yang kekal Yang masih ada Sampai sekarang Kita bisa baca Kita bisa renungkan Kita bisa lihat Bisa mensucikan hati Membersihkan hati Tinggal tugas kita Kembali kepada Al-Quran Eh jangan sampai Kita tahu Mu'ajizat Masya Allah Luar biasa Naji Enggak Baca Enggak Quran sehari semalam Enggak pernah dibaca Ya kok begitu Gimana Katanya Al-Quran Sebagai Panutannya Bagi mu'ajizat Nabi Maka kita Tugas kita Sekarang ini Setelah kita tahu Seperti ini Lebih semangat lagi Dalam Membaca Al-Quran Lebih semangat lagi Dalam menyemangati Keluarga kita Untuk membaca Al-Quran Jangan sampai Di rumah kita 24 jam Enggak ada Tilawat Al-Quran Sama sekali Jangan Makanya Salaf kita Orang-orang Soal kita Terdahulu kita Kalau kita Enggak bisa Membuat Bacaan Al-Quran Makanya dibikin Baca surat yasin Misalnya Surat Al-Waqiyah Kan itu Surat-surat yang bagus Setidaknya Masuk dalam Kategori Surat yang bagus Untuk dibaca Dan juga Tilawat Al-Quran Di rumah Jadi Tilawat Al-Quran Enggak syarat Baca Al-Quran Dari awal Sampai akhir Membaca Surat yasin Surat Al-Waqiyah Membaca Surat Tabarak Misalnya Al-Muluh Itu juga termasuk Tilawat Al-Quran Setidaknya Kita baca Sama anak Sama anak-anak kita Kumpul Ayo udah Pokoknya Maghrib Antara Maghrib Isya udah tutup TV-nya tutup Semuanya Baca Ayo duduk bareng Dulu saya ingat Didikan orang tua saya Saya kalau udah Yang namanya Anak kecil Kalau udah Maghrib Kalau udah sore Kan main Kita Itu kalau Sudah terlambat Maghrib Belum masuk rumah Itu dikunciin Gak boleh masuk Jomelin Habis itu Bener-bener Gak boleh sama sekali Kalau sudah Maghrib Adhan Maghrib Sudah Masuk Sudah di rumah Harus sudah di rumah Sudah bersih Salat berjamaah Setelah itu Harus duduk Ngaji Baca Quran Baca surat yasin Surat 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 Biasanya yang kita Kita rutin Itu gak harus ya Terserah orang-orang Membaca apa Membaca Al-Quran Dari awal sampai akhir Satu juz Satu juz Satu juz Boleh itu bebas Bukan kewajiban Tapi itu rutinan kita Di rumah Sampai Saya menghafal Surat yasin Surat Waqa'ah Surat tabarok Itu Saya masih di bangku sekolah Gak pesantren Belum Itu udah hafal Kenapa? Dia setiap hari dibaca Lari Baca Jadi rutinan Udah Maghrib Duduk Baca yasin Baca waqa'ah Baca surat Surat tabarok Kemudian Baca ratib Ratib Sehari Sehari lagi Baca ratibnya Al-Atas Kalau udah malam Jumat Itu paling capek kita Ya namanya anak kecil Baca surat Surat ul-Kahfi Panjang Surat Panjang banget Jadi kok gak selesai Selesai Ini surat Saya ingat banget Duduk sama orang Bahkan kitab Yang dipakai kita Untuk baca itu Tulisan tangan Ayah kita Abah suka nulis Bikin buku Tulisan tangan beliau Itu kita baca Surat ul-Kahfi Kalau udah Malam Jumat Aduh Panjang Udah gitu Gak cukup baca Surat ul-Kahfinya Udah gitu Ratibnya Ratib Al-Atas Sama Ratib Al-Hadad Dibaca Ya dulu kita Merasa berat Itu Subhanallah Sekarang kita tahu Subhanallah Alhamdulillah Dididik seperti itu Diajarkan seperti itu Kalau sekarang Gimana kita Antara Maghrib Dengan Isya Sama aja Sinetron lanjut TV terus Ya Ini gimana Alhamdulillah Pak ada sholat subuh Gimana Polo Semua tidur Gak ada Laakab Gak ada baca wirid Gak ada apa Kalau kita gak boleh Habis sholat subuh Duduk Baca Wirid ul-Latif Namanya Yang di dalamnya Dikir pagi Dikir malam Ya ada juga Yang dibawakan Alhamdulillah Hussain Juga sama Itu seperti itu Wirid ul-Latif Ada Wirid ul-Sakran Dalamnya Itu baca Pagi Gak boleh Tidur Bangun Diajarkan seperti itu Kan Didikan-didikan Yang semacam inilah Yang nantinya Akan membuahkan hasil Ini praktek nyata Namanya Dalam kehidupan Bukan cuman ngomong doang Kur'an 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 Dalam kur'an Di rumahnya TV yang nyala Mana kur'an Kok ceritanya lain Lain di mulut Lain di prakteknya Jangan Nah kita Usahakan seperti itu Sedikit-sedikit Kita praktekkan Kalau bisa kita Lebih hebat lagi Kita ngaji Oh ada guru nih Pinter Dalam ilmu tafsir Bisa Ayo dong Guru ke rumah deh Ngaji Biar anak-anak saya Juga denger Siapa dari kita Begitu Manggil guru Ini tau nih Ada ustad Bagus Lulusan Dari Santren Yang terpercaya Ilmunya juga Mapan Panggil ustad Tolong dong Maghrib Hari Sabtu Hari Jumat Hari apa Tempat kita Ke rumah Ngajarin anak-anak Bareng kita juga Ngaji Ada yang begitu Padahal ustad Ustaznya juga Nggak minta duit Nggak minta apa Mau kalau dia mau Kalau mau dikasih Nggak apa-apa Lebih bagus Dihormati Tapi kalau tidak Mereka rela Menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad S.A.W Tapi mana dari kita Ustaznya bikin pengajian Nggak ada yang datang Apalagi dipanggil ke rumah Panggil Nggak apa-apa Panggil ke rumah Biar datang ke rumah Minta Tolong Untuk ke rumah Walaupun sebenarnya Ilmu itu Handaknya didatangi Bukan men Tapi Ya nggak apa-apa lah Daripada kita Di tusuk anak Anak-anak kita Nggak ada yang datang Nggak ada yang apa Malah kabur-kaburan Kemana-mana Biar rapi Panggil ustadnya Nggak apa-apa Datang ke rumah Dihormati Suruh dengar Ajarin tafsir Ajarin tahsinut tilawa Biar tilawat Qur'annya benar Setelah itu Diajarkan kisah-kisah Biar belajar Sama-sama Orang tuanya belajar Anak-anaknya belajar Kan begitu Jangan TV mulu Jangan handphone mulu Jangan hal-hal yang Tidak bermanfaat Tadakada Wallahu ta'ala Ta'ala A'lam bisous Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat